Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bahagia, penuh warna merona Pemirsa, siapa yang tak kenal Tanjung Lesung? Si cantik di ujung barat Pulau Jawa yang dikenal dengan Sunset of Java ini Selalu menyuguhkan eksotika alam yang memukau Nah, pada episode kali ini Tim Rona Banten akan mengajak pemirsa Menikmati keindahan panorama alam Kawasar ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung Yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Eits, bukan itu saja Pemirsa juga akan diajak melihat produksi batik cikadu Batik khas dari Kota Badak Jangan kemana-mana ya Selama 30 menit ke depan Rona Banten akan menemani pemirsa Dengan segala keunikan dan keberagaman budaya Banten Yang penuh warna Terima kasih telah menonton Kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung Diresemikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Februari 2015 Kawasan dengan luas areal sekitar 1.500 hektare Yang dikembangkan PT Banten West Java ini Berada di Desa Tanjung Jaya Kejamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Untuk memudahkan akses para wisatawan menuju Tanjung Lesung Pemerintah mempersiapkan proyek nasional yang saat ini sedang dalam proses pembangunan Yaitu Jalan Tol Serang Panimbang Lapangan terbang perintis Hingga peningkatan akses jalan raya Sementara para investor membangun dan melengkapi fasilitas destinasi wisata Tanjung Lesung Seperti hotel bintang 3 dan 4 Resort, villa, dan berbagai jenis penginapan lainnya Selain itu, telah dibangun pula lapangan gol, dermaga, dan beragam wisata laut Seperti diving, snorkeling, jet ski, dan lain-lain Wah, bikin wisata laut semakin betah berlama-lama di Tanjung Lesung Selamat pagi Kami kan tadi sebagai pengelola kawasan Salah satu tugas adalah memastikan kesiapan infrastruktur Namun di satu sisi bahwa kami juga BWC juga sebagai pelaku usaha juga di dalam kawasan Salah satu bentuk usaha yang kami investasikan adalah hotel ini, villa, public beach Ada juga ada beberapa akomodasi, karena di dalam kawasan kami sekarang ada akomodasi yang untuk para backpackers itu kami telah membangun kurang lebih 80 unit tamar Itu kita kasih nama Lada Bay, Lada Bay Village, dan juga kita punya akomodasi yang dari container maupun tenda sudah berjalan Dan beberapa public beach juga tentunya kami terus untuk perbaikin Dan juga salah satu yang kami bangun yang tadi kami sampaikan adalah ketersediaan air strip tadi Jadi ke depan nanti kami akan kembangkan menjadi aero cluster Jadi cluster di zona ISTP itu selain untuk aero property juga kemungkinan kita akan membangun beberapa hanggar-hanggar Dan ke depan selain transport ini untuk charter sebetulnya juga bisa kembangkan menjadi joy flight Jadi penerbangan bisa menikmati keindahan Pandiglang atau Pantai Selat Sunda ini atau Ujung Kulon Krakato ini dari udara Dan juga bisa aktifitas selain joy flight kita ke depan nginya sebenarnya atau yang sedang kita kerjakan dengan beberapa operator mungkin bisa menjadi playing school barangkali ya Karena di dalam kawasan saat ini kami juga setelah ada perkembangan berupa senior high school yang sifatnya boarding school Kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung sempat menjadi perhatian khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Karena saat itu pertumbuhannya dinilai sangat lambat Namun kondisi sekarang sudah tampak banyak kemajuan Salah satunya terlihat dari hampir rumpungnya ruas tol Serang Panimbang Dan selesainya peningkatan kualitas jalan menuju kawasan wisata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 di Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih dan wassalam dulur sabar. Terima kasih.